Kajian sore hari ini singkat, padat, mudah-mudahan insya Allah manfaat. Judulnya pesen abah saya ke saya. Tidak usah banyak-banyak, satu saja saya ingatkan kembali untuk diri saya dan semuanya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ayah saya, suatu ketika, hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu majlis rutinnya, majlis Aradu, rutin saya ngajar. Waktu itu, saya tinggal bersama kedua orang tua saya di depan kuruhan semanggi, cuma di belakang situ ya. Jumat sudah pada kumpul semua jamaah di sini, sementara saya masih di sana, belum jalan ke sini. Ibu saya sudah di sini, istri saya sudah di sini, anak saya sudah di sini. Tinggal ayah saya sama saya yang belum berangkat. Ayah saya itu biasanya berangkat awal. Ngapain? Among tamu di parkiran, ikut jaga parkir. Itu almarhum ayah saya, enggak pernah mau di depan, selalu di depan. Ya, enggak pernah mau di depan, selalu di depan. Jaga parkir. Nanti ngobrol sama salah satu yang di parkir. Kebiasaannya seperti itu. Tapi malam itu, berangkatnya agak lambat. Nah, lihat saya termenung. Saya duduk sebentar saja agak termenung, ditegur sama ayah saya. Sebetulnya renungan saya itu enggak ada yang tahu. Namanya juga saya termenung. Termenung apa? Karena besok hari Sabtu, waktu itu kan malam Sabtu ya, besok hari Sabtu, itu waktunya gaji tukang. Saat itu Majelis Aradhoa seperti sekarang masih membangun. Cuman waktu itu membangunnya kan kenceng ya, ngejar target. Setiap hari Sabtu itu bayar tukang minimal 20 juta. Setiap hari Sabtu. Minimal bayar tukang 20 juta. Belum tagihan material dan lain-lain. Nah, malam Sabtu saldo minus. Saya mau ngajar saldo minus. Jadi plusnya belum ada. Saldonya minus. Saya duduk sedikit mikir, sedikit mikir. Besok dari mana ya? Arap ngedul barang sing, arap takdul ya apa? Apa yang bisa dijual cepat ya? Buat bayar gaji tukang gitu. Dalam kondisi saya termenung singkat gitu ya, renungan singkat. Ayah saya lihat wajah saya, almarhum, terus ngomong. Mikir apa? Saya bilang, gak mikir apa-apa kok. Namanya anak ya, waktunya kan saya ahli acting. Gak mikir apa-apa bah. Jawabannya langsung begini. Gak usah kau pikiri. Ini bahasa khasnya ayah saya, logat pati sama kudus dia. Gak usah kau pikiri. Ik tak bilyakin. Semua yang buat kamu ruwet tadi itu, ikut tak putuskan dengan keyakinan. Grojok, grojok. Besok beres semua, rejekimu grojok. Tak amin nih, amin. Langsung seger saya. Seger, terus berangkat pengajian, ngajar. Mungkin kalau orang zaman sekarang dinasihati bapaknya gitu, yang jawab, pak orang mudeng sing tak alami. Bapak gak tahu yang saya alami. Besok ini kurang lebih 30-40 juta dari mana, pak? Kan gitu mungkin ya, ya. Jawab. Yakin sih, yakin. Tapi kan ya uangnya harus, ah? Ada. Jawab. Nah, kalimat ayah saya ikut tak bilyakin, putuskan dengan keyakinan, semua keraguan. Semua yang akan buat kita ragu, semua yang akan buat kita jadi lemah, semua yang akan buat kita gak semangat, buang. Dengan yakin. Sesok beres. Insya Allah. Besok beres. Sekarang ngajar. Sekarang, ah? Ngajar. Besok, ya besok. Dan besok, insya Allah beres. Yakin. Dan setelah saya pegang itu nasihat ayah saya, yakin beres. Alhamdulillah, yang gak nunggu sampai sore, beres. Dan setiap kali, beres. Asal kita yakin. Cuman yang jadi masalah, setan anti-yakin itu banyak. Setan yang membuat keyakinan kita lemah itu, bah? Banyak. Apa ya iso? Mana mungkin? Apa bisa? Lah kamu itu punya apa? Apa ya iyo? Ini setan ini akan biksikan terus. Kalau dalam bahasa Al-Quran, saya yang gak apal ayatnya. Yang apalkan bunyai-bunyai ini, hafidhah semua ini. Apal. Iya. Sejujurnya setan itu, ya idukumul, apa bu? Pakro-pakro itu ayatnya. Punyai. Lu punya sok. Anu, pura-pura gak apal. Pembiasaan terus. Bu sehan ini kan biasa nyemak yang ngapal Quran. Setan itu menasihatkan kepadamu, kefakiran. Dibisik terus sama setan. Oh, raiso, raiso. Gak punya, gak punya. Gak dapet, gak dapet. Gak mampu, gak pampu. Itu nasihatnya setan. Jadi kalau jenengan kok dapet bisikan. Apa ya iso? Mana mungkin? Oh, kamu gak bisa, gak bisa. Siapa kamu? Kamu bukan Habib Sheikh. Kamu bukan Habib Novel. Kamu bukan Pak Iai. Kamu tuh kamu beda dengan beliau-beliau. Beda dengan mereka. Setan sih ngomong-ngomong. Yang bisikin dalam hati itu sih? Setan. Dan sayangnya setannya namanya siapa? Ya kita sendiri. Mukir-mukir-mukir gitu lagi. Mikir-mukir-mukir gitu lah lagi. Nah sejak saat itulah saya udah gak mau berinteraksi dengan setan anti-yakin. Jadi setan anti-yakin itu insya Allah sudah capek bisi saya. Ya capek bisi, saya. Dan saya ajarkan di mana-mana biar tidak kenalan sama setan anti-yakin. Jadi kalau ada setan mau buat jenengan gak yakin langsung bye-bye gitu ya. Aku percaya sesok beres. Akan ada saja solusinya. Akan ada saja jalan keluarnya. Akan ada saja ya pertolongan darinya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu pasti ditolong. Termasuk bentuk takwa itu percaya. Percaya sama Allah itu ketakwaan yang luar. Luar biasa. Terakhir. Saya kan udah bilang tadi singkat, padat ya. Bentar lagi ya menjelang mahrib. Ya. Kalau mahrib kan disini ya buat solat lima waktu. Solat mahrib jamaah. Terakhir ini. Setahu saya, setahu saya, katanya, katanya ya. Itu yang ahli-ahli sihir itu, ahli sihir. Orang nyihir itu kan pakai mantra. Pakai mantra. Makanya di Al-Quran disebutkan yang meniup dibuhul. Tali dibacai mantra-nya setan disebul. Makanya mantra dilawan sama doa. Ya kalau kita kan doa ya, bukan mantra. Mantra kan gimana gitu ya. Sama doa. Dilawannya sama. Bismillah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Gitu kan ya. Setan tadi itu. Pak Iyai, Poro Ulama, Poro Abaib. Sama juga, tapi beda yang dibaca. Ayat kursi. Sebul loh. Mantra dilawan sama doa. Kalah mantra-nya. Itu orang yang baca mantra itu. Konon katanya loh, katanya. Saya juga bukan tukang sihir. Naudu bila amin. Zalik. Aku yomoh belajar. Aku yomoh belajar. Konon katanya, syaratnya mantra itu bisa jadi. Kalau yang baca percaya sama mantra-nya. Kalau gak percaya, dibaca siapapun, komat ngamit, nanti keselam bini, ya kok jadi. Syaratnya percaya. Kalau percaya, jadi. Jadi modal nomor satu harus percaya dulu. Kalau gak percaya, gak jadi. Karena itulah, Nabi SAW ketika mengajarkan bab doa. Bab doa. Allah berdoalah kepada Allah dan kamu percaya, kamu yakin pasti kobul. Betul begitu ya? Kalau gak yakin, gak kobul. Makanya orang kalau baca doa, zikir, wirid. Nomor satu harus yakin. Beres. Ya beres. Sekarang tadi saya ajarkan di Youtube, channel Youtube saya. Doa pelunas hutang. Diajari gitu, mesti ya. Nanti saya ngomong, ngerti. Apa yang lunas, babe? Gak percaya. Percaya itu doanya Nabi Muhammad SAW. Yakin, percaya. Pasti lunas. Kalau percaya dibaca terus. Habis sholat dibaca terus. Tapi kalau orang gak percaya, orang kesel deh. Gak kobul, semandik weh. Itu gak percaya. Kalau percaya, gak akan pernah berhenti. Akan istiqomah. Makanya dulu ada cerita nih. Terakhir. Akhiran. Terakhir, gak akhir-akhir. Konon di satu kota, ini kan cerita rakyat, masyarakat ahlus sunah wal jamaah. Dengar dari satu mulut ke telinga, terus ke mulut ke telinga gitu ya. Kisah berantai. Ada satu orang rumahnya itu kecurian. Beberapa kali kecurian terus. Akhirnya ngadep ke seorang ulama. Ada yang bilang itu ke wali Songo salah satunya. Ada yang bilang ke Sunan Bunang. Ada yang bilang ke Sunan Ampel. Macem-macem lah kisahnya ya. Singkatnya ke seorang ulama. Diajari. Kalau mau tidur, baca. Ya hayu, ya kayyum. Ya hayu, ya kayyum. Baca itu. Nanti pencuri gak akan masuk rumahmu. Percaya dia. Yakin. Cuman ini orang awam yang denger. Jadi dengernya bukan. Ya hayu, ya kayyum. Dengernya. Ya kayyuku, ya kayyumu. Ya kayyuku, ya kayyumu. Dengernya begitu. Jadi waktu mau tidur, dia bacanya itu. Ya kayyuku, ya kayyumu. Ya kayyuku, ya kayyumu. Subhanallah apa? Karena percayanya itu kuat. Percayanya ku, kuat. Meskipun masih salah. Doanya sah, salah. Hasil. Maling yang memasuk mundur. Gak jadi. Dan gak kecurian setelah itu. Cuman kalau jenengkan kan ya Alhamdulillah kan gak salah. Bacanya udah betul. Barzanjinya betul. Simtudurornya betul. Mujiahnya betul. Nariahnya betul. Tapi percayanya belum betul. Ya tinggal gampang tuh ya dandani percayanya. Jadi gampang mana? Dandani bacaan atau dandani yakin? Sebetulnya lebih gampang dandani yakin ya. Tapi kenyataannya? Disuruh yakin susahnya luar biasa. Kenapa gak yakin? Karena lebih percaya sama yang gak meyakinkan. Daripada yang maha meyakinkan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya begini lu. Mana yang lebih engkau percaya? Cintaku atau hartanya? Kan gitu ya. Mereka cinta-cinta. Ini dua ya. Dia lebih percaya sama nominal, sama benda gitu. Kalau sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha bisa, Allah maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha 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 maha. Yakin, yakin, percaya. Terus kita jalankan apa yang disuruh Allah maha. Beres. Gak ada yang gak beres. Insya Allah. Super terakhir. Bib, tapi kok anu ya bib ya? Gak rampung-rampung ya bib ya? Jawabannya, yang namanya manusia hidup itu ya punya satu syarat. Kedah sabar. Bu, yang sudah pernah melahirkan, angkat tangan. Saya dilahirkan, saya dilahirkan. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Coba angkat tangan, saya mau tahu. Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mau nanya. Yang namanya orang lahirkan itu, langsung brojol gitu. Atau nunggu sembilan bulan. Apa setelah hubungan sama suami langsung melendung, terus lahir. Kan yakin, percaya. Dibilang positif. Insya Allah lah lahir. Yakin, percaya. Langsung brojol. Yang gak, ente nono. Betul kan ya? Ente nono, kamu tunggu. Tunggunya, saya sabar. Sabarnya, yo dijoga, dilus-lus. Kasih vitamin. Ya, kasih makan yang cukup. Ojo kaken, po. Pola. Nanti kegu. Guran. Dan lain sebagainya. Lah kalau kamu yakin sama Allah Ta'ala, yo jogonan. Ojo kaken, pola. Paham ya? Dijaga, sabar, tekun. Hasilnya pasti ha. Hasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, almarhum ayah saya bahagia di alam sana. Dan, keluarga yang ditinggalkan setelah enam tahun ini, terus bahagia. Ya, dan antum semua juga mendapatkan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat kita, terkhusus yang pernah hadir di majlis ini, yang pernah sedekah untuk majlis ini, yang pernah membantu majlis ini dalam bentuk apapun. Ya, semuanya diberi berkah yang besar di alam sana. Diberi kebahagiaan, diberi pahala yang besar. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Diretakkan rohnya bersama para nabi, para sudikin, para syuhada, dan para solehin. Dan mudah-mudahan mertua kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia, mertuanya antum semua yang sudah meninggal dunia, ya, kerabat-kerabat yang sudah meninggal dunia, dapat bagian yang besar dari pahala majlis di sore hari, hari ini. Dan mudah-mudahan setelah umur yang panjang, sepanjang-panjangnya, sehah walafiyah, fituatilah, bahagia dalam kenikmatan, kelak kita menyusul dengan husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.